Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat ya? Hari ini kita belajar PJOK tentang variasi dan kombinasi gerak dasar pencak silat Anak-anak ibu bisa buka bukunya dari halaman 66 Mari buka buku paketnya Halaman 66 Kita akan belajar tentang variasi dan kombinasi gerak dasar pencak silat Yuk mari bulat bukunya Pencak silat merupakan ilmu bela diri warisan nenek moyang yang perlu dikembangkan dan dilestarikan Ada dua macam gerakan silat yaitu serangan dan belaan Nah, variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif Variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif Ada tiga macam Yang pertama adalah variasi langkah kaki dengan kombinasi tendangan Sambil dilihat buku paketnya ya halaman 67 Agar dapat membela diri dengan baik dibutuhkan pergerakan yaitu langkah kaki Melangkah kaki Melangkah dapat dilakukan dengan pola lurus Bentuk U, bentuk S, ataupun dengan jikjak Langkah kaki dapat dilakukan ke depan, belakang, dan samping ataupun serong Nah, tendangan dilakukan jika jarak jauh dengan lawan Sedangkan pukulan dilakukan jika jarak dengan lawan cukup dekat Nah, ini adalah gambar variasi langkah serong dan lurus dengan kombinasi tendangan Langkah-langkahnya, yang pertama, mula-mula dalam posisi pasang Kedua, langkahkan kaki kiri serong ke kiri Ketiga, langkahkan kaki kanan lurus ke depan Keempat, lakukan tendangan lurus dengan kaki kiri ke sasaran balon Selanjutnya, variasi yang kedua Yaitu Variasi langkah lurus dengan serong dengan kombinasi pukulan Ini gambarnya ya Variasi langkah serong, langkah lurus dan serong dengan kombinasi pukulan Ada pun langkah-langkah dalam melakukannya Ya, sebagai berikut Satu, mula-mula dalam posisi pasang kuda-kuda Kedua, langkahkan kaki kanan lurus ke depan Ketiga, lalu langkahkan kaki kiri serong ke depan kiri Keempat, lakukan pukulan ke arah sasaran balon yang digantung Variasi yang ketiga Adalah variasi langkah lompatan dengan kombinasi tendangan Lihat bukunya halaman 69 ya Perhatikan gambarnya Ini gambar variasi langkah lompat dengan kombinasi tendangan Ada pun langkah-langkahnya Ya, sebelum masuk langkah-langkah Gerakan langkah dan lompat dapat dilakukan dengan kaki kanan atau kaki kiri Berdasarkan arahnya Lompatan dapat dilakukan ke depan, ke belakang, samping, dan serong Langkah-langkahnya yang pertama Posisi awal pasang kuda-kuda Kedua, kaki kanan melompat dan mendarat ke arah depan Ketiga, ganti dengan kaki kiri yang melompat dan mendarat ke arah depan Keempat, lakukan tendangan lurus ke arah sasaran balon Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian B Variasi gerak dasar manipulatif dan kombinasi dengan gerak dasar lokomotor Variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor ada dua Yang pertama, variasi tendangan dengan kombinasi langkah geseran Salah satu gerak dasar, salah satu gerak serangan ialah tendangan Variasi tendangan, ada tendangan lurus, ada tendangan jejak, ada tendangan belakang Langkah-langkah, variasi tendangan dengan kombinasi langkah geseran Yang pertama, mula-mula berdiri dengan kombinasi pasang Dengan posisi pasang Kedua, lakukan tendangan lurus ke arah ke sasaran balon dengan kaki kiri Ketiga, gunakan kaki kiri untuk melakukan tendangan jejak ke arah sasaran balon Keempat, setelah kaki kiri mendarat di lantai Segera lakukan gerakan geseran ke depan Variasi yang kedua adalah variasi pukulan dengan kombinasi langkah kaki Lihat bukunya halaman 71 Pukulan dapat dilakukan dengan tangan kiri maupun tangan kanan Variasi pukulan yang pertama, variasi pukulan lurus Pukulan bandul dan pukulan melingkar Jika lawan berada di depan, lebih baik menggunakan pukulan lurus atau bandul Tetapi, kalau lawan berada di belakang, lakukanlah pukulan melingkar Langkah-langkahnya, awali dengan posisi pasang Kedua, tendangan fokus ke arah sasaran Ketiga, lakukan pukulan lurus ke arah sasaran balon Keempat, ganti dengan pukulan lurus ke arah sasaran balon Kita lanjut ke bagian C Variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif Variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif ada dua Yang pertama, variasi elakan dengan kombinasi pukulan Elakan dapat dilakukan ke arah bawah, belakang, dan samping Setelah mengelak, lakukan langkah angkatan Langkah ini digunakan jika lawan berusaha menyerang tubuh bagian bawah Langkah-langkahnya, yang pertama Lakukan latihan ini berpasangan Saat lawan melakukan serangan, lakukan elakan bawah Lakukan pukulan ke depan saat memperoleh kesempatan Kemudian, lakukan latihan ini bertukar posisi Yang kedua, variasi tangkisan dengan kombinasi tendangan Bisa lihat bukunya halaman 75 Salah satu bentuk belaan dan pertahanan adalah menangkis Tangkisan dapat dilakukan dengan satu atau dua tangan Variasi tangkisan, antara lain ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah Langkah-langkah variasi tangkisan dengan kombinasi tendangan yang pertama Lakukan latihan ini berpasangan Kedua, berdiri saling berhadapan Ketiga, temanmu akan berusaha melakukan pukulan, lakukan tangkisan luar Keempat, temanmu yang masih menyerang, kamu lakukan tangkisan dalam Kelima, lakukan serangan tendangan saat memperoleh kesempatan Keenam, lakukan gerakan dengan bertukar posisi Nah, demikianlah penjelasan ibu tentang variasi dan kombinasi gerak dasar dalam pencat silat Tadi ada tiga, variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif Yang kedua, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor Dan yang ketiga, variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif Ya, anak-anak ibu Untuk selanjutnya, anak-anak ibu silahkan catat Pelajaran kita hari ini di buku catatannya Setelah selesai dicatat, mengerjakan latihan Nah, sekarang kita akan ayo berlatih Yaitu latihan kita mengerjakan latihan dari buku paket halaman 79-81 Bagian A, nomor 1-10 Bagian B, 1-5 Seperti biasa, mengerjakannya di buku latihannya Bagian A, tidak usah ditulis soalnya, langsung jawaban saja Bagian B, juga langsung dijawab Selamat mengerjakan Tuhan Yesus memberkati Shalom